yang bagus-bagus, yang fresh-fresh ya tadi sudah ada liputan masalah fashion nah, kita juga tahu bahwa hari Sabtu ya? Sabtu itu merupakan peringatan maulid Nabi nah, di Sidoarjo itu ada sebuah perumahan Grand Hiltasari Waru Sidoarjo itu merayakan perayaan maulid Nabi yang diikuti oleh ratusan warganya dengan selebrasi wah ini seru banget ya, soalnya kan zaman sekarang udah jarang ya, kalau seandainya daerah perumahan mengadakan acara seperti itu, ini kan juga bisa untuk ini ya, silaturahmi ya Rio? betul sekali, ajang silaturahmi bersama warga-warganya nah, coba nih kita akan simak seperti apa sih keseruan peringatan maulid Nabi yang diperingati oleh warga dari perumahan Grand Hiltasari Waru Sidoarjo peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah disambut meriah oleh ratusan warga perumahan Grand Hiltasari Waru Sidoarjo terletak di alaman masjid Husnul Khotima rangkaian acara peringatan maulid Nabi digelar seperti di salah satunya jalan sehat bersolawat sejak pagi hari warga perumahan Grand Hiltasari Waru terus berduyun-duyun memadati halaman masjid perumahan meski dikemas dengan santai namun antusiasme warga dalam jalan sehat bersolawat terlihat begitu rukun dan guyuk meski berbeda klaster perumahan diawali dengan musik patrol ratusan warga ini melewati klaster-klaster perumahan yang ada di Grand Hiltasari tak hanya orang tua laki, perempuan, tua, muda, anak-anak hingga balita terus meramaikan peringatan maulid Nabi Muhammad setelah melewati depan pintu masuk perumahan dan melakukan sesi foto seluruh warga ratusan peserta ini kembali ke garis finis dan dilakukan pemotongan nomor peserta sebagai undian door prize yang telah disediakan oleh panitia ya maulid Nabi ini baru pertama kali dari Mesir Budul Khotimah kita selenggarakan dua hari tanggal 9, tanggal 10 kemarin acaranya ada tiga perlombaan lomba hafalan surat pendek azan dan lomba banjari sejatim sudah kita laksanakan kemarin dan hari ini kita mulai dari pagi jalan sehat bersolawat lomba memwarnai nanti ada lomba senanduk islami dan terakhir akan ditutup rangkaian acara ini dengan pengajian umum oleh Ustaz Abdul Muis nanti malam ya kedepannya Mesir Budul Khotimah kita baru kita bangun baru sekitar 70% jadi kedepannya selain mengadakan kegiatan besar hari keagamaan mesjid ini harus secepatnya kita jadi insya Allah akhir tahun ini sudah kita bisa realisikan Mesir Budul Khotimah tak hanya jalan sehat bersolawat rangkaian peringatan maulid Nabi Muhammad ini juga diikuti puluhan anak dari SD dan TK dalam lomba mewarnai keterampilan dan keserasian warna menjadi poin dalam perlombaan mewarnai tersebut tak hanya lomba mewarnai dan jalan sehat saja rangkaian peringatan maulid Nabi ini juga dilakukan banjari sejatim lomba azan lomba hafalan surat pendek lomba senandung lagu islam dan ditutup dengan pengajian umum oleh Ustadz Ahmad Habibul Mu'is lomba pengajian Hmm olem p SMC yang setel dari year-ørg